selamat menikmati jangan lupa subscribe, like, komen, share setelah tekan tombol dikasihnya agar selalu mendapatkan info terbaru dari kami langsung saja dari kami hari ini kita akan mereview sebuah perlengkapan survival kit untuk kegiatan outdoor sebagai untuk outdoor ini yang versi paling lengkap bukan paling lengkap saya anggap ini yang paling lengkap yang saya temukan ini adalah ultimate survival kit disini seperti ini, lumayan berat pouchnya seperti ini, cukup besar hampir sama dengan pouch yang untuk medik yang lengkap itu ya sama, model ini modelnya rip off juga ini mudah dibuka kalau ini dipasang di ransel mudah untuk di luarkan isinya ini bagiannya ini ini mold system ukurannya cukup gede ya depan juga mold system jadi bisa ditambahi alat apa bisa ditempel disini juga ada velcro dan ada pengunci disini artinya supaya ini suka tidak lepas sendiri gitu loh karena karena mengunjung dipakai velcro nya sudah tidak lengket ya kalau tidak dikasih ini beban hanya di velcro sini saja tentu ini bisa rip off sendiri untuk mencegah rip off sendiri ini dikasih pengaman disini ada buckle disini pengaman ini bisa dikencangkan ini juga bisa nge-press ini supaya tidak ngembung banget ya kalau misalnya isinya cuma dikit ini bisa di-press pakai ini ya bisa di-press ke dalam oke seperti ini beratnya sekitar 1,5 kg ini lumayan cukup berat ini isinya apa saja mari kita lihat nah disini alat survival kit ini terdiri dari dua bagian besar yaitu satu untuk IFAK individual first aid kit atau sebagai P3K satu setnya lagi sisi sebelahnya adalah untuk alat mendukung survival di lingkungan outdoor kita buka seperti ini saja cukup lengkap isinya kalau dibuka seperti ini nah tiga tiga kompartemen ya satu, dua, tiga seperti ini kita basah di mana dulu nih dari ini oke nah ini seperti ini kita lihat yang sebelah sini ya dari sini dulu kita lihat isinya apa saja disini ini ada gergaji model ini model kawat ya gergaji model kawat seperti ini kita lihat nah ini modelnya seperti kawat seperti ini ini bukan buat ini adalah ini adalah buat menggergaji ya nah ini model seperti ini ini namanya gergaji kawat betulnya seperti ini untuk menggergaji kayu ya bukan untuk gergaji kayu di lapangan ya gergaji model kawat walaupun kadang di aplikasinya ini agak sulit ya artinya kalau pas kayunya kayu yang tidak teramput tebal sih enak tapi kalau misalkan kayunya teramput tebal begitu sampai tengah-tengah itu suka macet ya nah itu yang bikin bikin apa ya penggunaan ini tidak bisa untuk kayu yang tebal seperti itu gergaji kawat yang kedua disini ada peluit ini peluit survival keceng suaranya ya jadi untuk membedakan suara peluit peluit ini sebenarnya untuk membedakan suara di alam ya antara itu ada manusia atau suara binatang ya ini berarti suara orang yang niup ya kalau suara pakai ini oke disini ada perban perban sebaguna ya warnanya kemo oke kemo ini bisa untuk nutup perban luka dan bisa juga untuk menyamarkan ya untuk samaran terus disini ada nah ini fishing kit fishing kit ini lengkap ini ada stoppernya ada bandulnya dua pancingannya ada tiga ini untuk tiga set untuk dua set dan satu cadangan ya kayaknya ini bandulnya cukup banyak ada lima pancingannya tiga ya benangnya ini sekitar lima meteran ini fishing kit bisa dipakai ini lengkap ya lengkap benar nih jadi kita gak khawatir lengkap dengan cadangan-cadangannya jadi kalau hilang masih ada beberapa bisa bikin tiga set alat pancing disini bagus emergency emergency blanket ini ukuran 160x210 banyak gunanya bisa untuk bikin tenda bisa untuk ya kalau kita hipotermia ya pakai itu bisa kemudian disini ada emergency bandage perban darurat ini sebut juga sebagai Israeli bandage ya terkenalan sebagai Israeli bandage karena yang menemukan pertama orang tentara Israel IDF ini jadi tapi ini bukan buatan Israel ya ini gak tau buatan mana ini karena buatan China sih bandage penting ini ini sebelah sini nih yang untuk alat-alat kesehatan banyak disini ya disini ada hand warmer disini bisa untuk 8 jam ada 2 bisa ditempel di tangan bisa ditempel di kaki ya untuk menghangatkan badan atau di kantongin kalau di ketiak kalau di ketiak untuk menghangatkan badan ketika kita berbenar hipotermia ini darurat banget ini cukup bagus ini ada medical swab ini alkohol itu ya untuk membersihkan luka cukup banyak ini isinya kemudian ada hemostatik seal axiostat sama hemostatik sama aja ini untuk hemostatik dressing kalau kita luka kita pakai ini ini kayak apa ya tensoplas gede lah nantinya untuk menambah luka tusukan pun bisa ini bagus ini ada 2 disiapkan kemudian ada ini ada gunting biasa ini gunting untuk emergensi ya untuk ngobet kain tapi teranggeng dengan luka karena ini ada pengaman disininya bisa untuk penggunaan lainnya juga kemudian disini sudah habis kemudian disini ada CAT kompet aplikasi tourniquet ini ada tourniquet ya bagus ini penting kalau kita ada pendarahan untuk menentikan pendarahan sementara ya di kaki di tangan tapi gak bisa di kepala atau perut gak bisa ya ini tuh di kaki dan tangan bagus sekali nih penting banget oke sama satu lagi nah ini adalah tali tali serbaguna ukuran 4 mili kayaknya nih yang isi berapa tali dalamnya ya ini untuk survival ini panjangnya 10 meter bisa untuk apa aja bisa nih ya ini bisa nampung beban sampai 40 kilo atau 25 kilo saya lupa juga ini tali ini cukup kuat ya tali pursik ini ini buatan US tali ini jadi ini oke lah mantap ini untuk survival untuk tali menali dan sebagainya untuk bikin perangkap bikin untuk menali tenda dan bagaimana oke ini sudah kemudian pakapan sebelah sini disini ada pisau lipat paham paham pisau ini cukup besar bahannya stainless steel ini cukup dipakai cukup banyak isinya ya ada pisau ada tang kecil kemudian Udah kenceng banget Ini masih Buka tutup botol Ini buat obeng atasnya Ini untuk buka kaleng ya Ini untuk membuka tutup botol Dan juga ini bagi obeng Obeng min ya maksudnya Ada gunting Ada kikir Kikir kayu, kikir besi Kemudian Obeng plus Ini ada Gergaji kayu Maaf, sorry Kemudian disini Ini ada pembuka gabus Tutup gabus ya Kalau orang luar ini untuk buka tutup Tutup minuman itu Kita jarang minuman pakai tutup gabus ya Ada Untuk melubangi Kayu ya Buat lubang Oke kayaknya itu aja sih Yang di sebelah sini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Elapan Sembilan Ukurannya Sebelas mili Ya Eh Sebelah senti Jadi cukup besar Pesu ini Jadi ya Mumpuni Kalau dipakai Di outdoor Kalau yang kecil-kecil Segini Enggak ada gunanya ya Segini baru dipakai Kemudian disini ada Center sama 511 juga Ini cadangan baterai Dan ini ada magnet Bisa nempel Agak besi-besi ya Seperti ini Lebih kecil Strobo Terang Radu Strobo Tiga mode Ini modelnya dicas Casnya juga dikasih Ini ada casnya Bisa dicas disini Tapi Siapkan baterai cadangan Ya Kalau di Alam liar Di luar Mau ngecas dimana ya Sama ini ya Baterainya Jadi Bisa bawa baterai cadangan Jadi enggak murni Cas total ya Kalau cas total Kita repot Kalau sudah ke hutan Kita enggak Kita habis Ini baterainya Ya Mau enggak mau Harus pakai Ini Harus bawa satu Minimal Oke Mantap Ini badannya Full aluminium Tahan air Yang enggak tahu IPI ke-6 Kayaknya disini Casnya ada disini Ini lubang casnya Oke Kemudian Disini ada Light stick Ini Dua hijau Satu kuning Ini Lampu darat ya Ini Lihat arah gelombongnya Ini dipecah Dikocok begini Dia akan nyala selama Kurang lebih 8 jam Jadi untuk Kalau malam Nyalain ini aja Buat sebagai penanda Juga bagus ini Dikasih 3 Ya Perkiraan 3 hari Kemudian Ini Ini flare Untuk memberikan Sinyal flare asap Yang dipegang Ya Cara pemakaiannya Ini tinggal Buka Begini Ini Disini ya Pindahkan kesini Karena ini Hati-hati juga Ini Karena ini Nyalak agak panas Ini Jangan dipegang disini Ini pegang disini Seperti ini Ya Kemudian Ini tinggal dicabut Pen ini Seperti Pen granat ini Cabut Dia akan nyalakan Meluarkan warna merah Dan asap Asapnya merah Terus Meluarkan warna Juga merah Karena Ada pembangkalan disini Dan ini Akan bertahan Selama 60 detik Atau 90 detik Saya lupa juga Kayaknya Sini 60 Ini Ya 60 detik Satu menit Satu menit Akan nyalakan Meluarkan asap Artinya Ini untuk darurat Begini Misalkan kita Emergensi ya Kita Nyari pertolongan Kebetulan Ada helikopter yang lewat Ya kita nyalakan Dari ini Dari udara Ya Seperti itu Jadi kelihatan banget Asap ini Kalau di atas Ini bagus juga Untuk di Laut juga Bisa ini ya Kalau kita Terdampar Di tengah laut Oke Ini flare Namanya hand flare Kemudian Disini ada Alat-alat Untuk membuat api Disini satu set Terdiri dari Nah ini Fire rod Dan Ini untuk membuat batu api Ya digosok Malu digosok begini Ini alat untuk Apa Permantiknya Dan ini Fire rodnya Disini Ada Tinder 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 itu Ini Untuk Bagai Ban bakarnya Jadi kalau Ini dipercikan langsung Ke kayu Tidak akan nyala-nyala Setengah mati Nyalanya Tapi ini percikan Ke daun kering Atau ke sini Ini Tinder ini Untuk Cepat nyala Kena percikan Dikit aja Ini nyala Ini fungsi dari Tinder Kemudian disini Ada parafin Dua biji Ini akan nyala Terus-menerus Ban bakar padat Ini Ini bisa untuk Masak dalam keadaan Darurat Dalam keadaan hujan Kita bisa nyalakan api Seperti itu Ini satu set Ini sangat berguna Di alam ya Ya jangan lupa juga Bawa korek sendirilah Kalau ini kan penengkapannya Ini nih Emergensinya Tapi kalau bisa Ya bawa korek juga Karena Nyalakan api Ini tuh Ya tidak semudah Nyalakan korek Kalau kena Tinggal jazz Gitu aja Langsung nyala Ini harus pakai Crik-crik Seperti itu Harus pakai Tinder Dan sebagainya Tidak repot Ya tapi ini perlu Karena ini tidak Habis-habis Kalau korek bisa habis Bisa rusak Ini tidak rusak Tidak habis Ya itu Kalau hilang Hilang Pemaca Apa untuk Metikinnya hilang Bisa pakai pisau Juga bisa Ya Kemudian Disini Ada Oh tiga dua lagi Nah disini ada Nah ini ada kompas Kompasnya cukup bagus Ini cukup besar Model Silva Disini ada Kaca pembesar Ya jadi untuk Ngelihat tulisan Disini Bisa ya Tidak ada Kaca mata ini Bisa Kaca pembesar Bukanya tinggal Begini saja Disini ada Kaca Kaca ini Bisa dibuka Kaca banyak gunanya Kaca di samping Untuk Ya ngelihat Kalau kita ada luka Di wajah Kena duri Kenapa Pakai kaca ini Bisa ngelihat Kedua ini Untuk sinyaling Kalau siang hari Kita jangan pakai flare Kita hemat Flare itu kan hanya sekali pakai Ya Ini itu sekali pakai Selesai satu menit ya Untuk darurat banget Kalau kita Ada Minta bantuan ya Nah ini bisa Seperti ini Ini untuk kasih sinyal Ke satu darah Juga bisa pakai ini Sebenarnya ini Kalau di kompas Fungsi ini untuk BK simut ya Kita kompas Kesasaran Oke Sudah sampai Kesasaran Kita BK simut Ke belakang Benar enggak Sampai Dari titik tadi Yang kita jalan itu Kadang suka Meleset juga ya Kompas ini cukup Tebal Plastiknya Tebal Plastiknya Terbeda dengan Yang abal-abal itu Disini ada kaca pembesar lagi Disini ada Skala ukuran Sentimeter Dan ini skala ukuran Inci Dan disini ada Protektor Protektor yang untuk baca Peta untuk koordinat ya Di skala Satu Banding Satu banding Lima puluh ribu Artinya Ini skala Protektor untuk Koordinat ya Yang ini Yang si plus ini Satu banding Lima puluh ribu Yang sebelah sini Skala satu banding Dua puluh lima ribu Jadi untuk Peta topografi Satu banding Lima puluh ribu Itu peta topografi Militer ya Sedangkan satu banding Dua puluh lima ribu Ini biasanya Peta topografi Militer untuk Artillery Karena dia lebih Presisi ya Untuk artillery Yang sebelah sini Oke Protektor Lengkap ini ya Kaca pembesarnya juga Jadi kita enak Baca peta Ini peta Ini kompasnya Seperti ini Pakai liquid Pakai cairan Bukan pakai Bukan pakai Jarum ya Ini pakai liquid Cukup bagus Cuma ya Coba kalau dekat besi Ada efeknya enggak ya Saya lihat Ini akan ada manit ya Ini manit lihat Pengaruh ya Jangan dekat-dekat sama ini Ini manit Yang cukup kuat Kalau sama besi Gangguannya enggak terlalu Gede ya Kalau besi Tapi kalau manit Langsung kacau Jangan dekat-dekat ini Ya kalau ngoperasikan ini ya Kalau ditaruh aja sih Enggak masalah Kalau ngoperasikan Kacau ini Oke Ini kompasnya cukup bagus Fungsional banget ya Ukuran yang mudah dibaca Kemudian disini Habis Nah dikal ini terakhir Ini adalah Charger Tapi model Engkol Atau Crank charger Crank charger Untuk Apa ya Untuk mencas listrik Nah mencas listrik Untuk HP Untuk GPS Dan sebagainya Modelnya ini Seperti ini Ini generator Diputar sendiri Nah ini buka begini aja Disini ada lubang USB ini ya Lubang USB Bisa dicolokkan ke kabel data Kabel data Dicolokkan ke HP Atau kemana Jadi kalau memang benar-benar habis Kita Di alam luar ya Mau ngecas di mana ya Misalnya baterai di HP Atau di GPS habis Kemudian Kita masih ada di luar Kemudian Power bank juga habis Ya otomatis kita ngisi pakai ini Kalau mana ini Ini tidak Tidak stabil listriknya Karena di engkol Kita gak bisa Apa ya Kita gak bisa Kalau di engkol Dia nyala Nah gini Nah Sambil capek ya Butuh waktu lama Untuk ngecas Sebuah HP sampai penuh Itu hampir berapa ya Berapa jam Kita muter engkol ini Sebenarnya ini Sangat daurat sekali Nanti begini Baterai HP habis Kita hanya mau ngasih tau Lokasi kita ada di mana Mungkin Sambil ngecas Sambil kita puter begini Kita tentukan Buka Buka WA Kita share lock Crek Habis itu Ya udah Kita orang-orang jadi tau Posisi kita ada di mana Kalau disitu ada sinyal HP Ini tuh Sangat daurat sekali Karena ini Ya Capek juga muter begini ya Ini nyala Saya ingin buktikan sini Jalan apa enggak Belum saya pernah coba juga Sebentar ya Yang dimasuk ini Ini USB ini Tempel disini Nah masuk ini Carging lah Ke baterai Ke JPS Dan sebagainya Baru ini kita puter Kalau merah ini Berarti kita melihat Proses pengisian Proses pengisian Listrik ya Ini 10 watt Ya Tapi Ya itu Karena diputer tangan Jadinya Tidak konsisten Artinya Listrik yang masuk Tidak stabil Kalau pakai listrik Isi pakai ini terus Jangka waktunya lama Sering pakai ini Bisa Ya Saya enggak tahu ya Yang ahli listrik Silahkan komen Kalau Satu daya listrik Tidak stabil Apakah berpengaruh Pada alat Jadi rusak Atau gimana Saya enggak tahu ya Tapi ini sangat Darurat banget Dan ini sangat membantu Kalau kita sudah Sama sekali Sudah tidak punya Power supply Ya Artinya Ya Batere sudah habis Kemudian Power bank Sudah habis juga Sangat darurat Dan kita masih Di posisi Tidak terdeteksi Ya Kita gunakan ini Untuk Mengisi GPS Atau mengisi Alat komunikasi Atau HP Ini sangat penting ya Ini Bagus banget Kecil Tapi Bermanfaat Walaupun mengoperasikannya Ya butuh Effort yang cukup besar Oke Saya cukup Sampai disini Saya pikir ini Alat yang cukup Compact ya Cukup lengkap sekali Saya belum Perlihat yang lengkap Seperti ini ya Ini Full size Artinya Ukurannya Bukan ukuran Mini Apa-apa Yang tidak bisa Dipakai Ya Kalau Kecil Kecil Segini Peso kecil Segini Buat apa Ya Kemudian Ada gergaji Cuma gergaji Cuma gergaji Cuma satu Yang ini Begitu Ini Apa Gergaji Yang ini ya Begitu ini Masuk ke dalam Setengah kayu Sudah gak bisa lagi Kita perlu gergaji Yang biasa Silahkan ini Sudah Terintegrasi Dalam Satu Paket Alat Efak Dan Alat Survival Jadi Ini Sudah cukup Ya Praktis Lengkap Ya Dan Fungsional Itu yang penting Ketika kita Membawa Alat Untuk Survival Oke Review singkat Saya Cukup sekian Lain kali Kita akan Bahas Perkembangan lainnya Semoga Bermanfaat Untuk menambah Pengetahuan kita Bersama Terima kasih Mantap